Seorang ibu membunuh bayi yang baru dilahirkannya di Jember, Jawa Timur. Motif pembunuhan terungkap karena pelaku merasa malu kepada keluarga dan juga tetangga karena melahirkan di usia perkawinannya yang baru lima bulan. Polisi mengungkap motif dibalik aksi kejam yang dilakukan Uniarsi. Ibu dari bayi perempuan yang ditemukan terkubur tak layak di lahan kosong buah rumpun bambu di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, aksi tersebut berlatar belakang karena pelaku malu kepada keluarga dan tetangganya sebab baru menikah lima bulan, tepatnya pada Desember 2022, namun sudah melahirkan. Pelaku sempat berniat menggugurkan kandungan dengan mengonsumsi obat, namun tidak berhasil, hingga memutuskan menghilangkan nyawa bayinya dan mengubur sendiri. Pelaku juga melakukan tindak kekerasan terhadap bayinya sebelum menguburkan sendiri. Terkait kegiatan penyelangan nyawa dari seorang bayi, sementara masih terjalami yang keselamatan mengakui bahwa itu adalah upaya untuk menutupi kehamilan itu yang tidak sesuai dengan proses pernikahan. Sebelumnya, warga dikagetkan karena penemuan jenazah bayi terbungkus plastik Rabu Siang. Jenazah bayi tersebut ditemukan warga yang pulang dari mencari kayu bakar, terkubur dalam lubang tanah yang dangkal terbungkus plastik. Setelah itu saya cari bayi bakar di kebun, setelah saya cari bakar di kebun, saya pulang lewat kebunan yang ini, yang saya melihat di ada setikah ini ya, ada lala di situ, kok ada lala di jauh di situ, kok sampai begini. Itu saya pulang, ada adik Edi, saya bilang sama Edi, di anak pun teman deh, saya ada beringan, coba di loon, ini saya. Itu Edi ke sana, ternyata di jokel gini, kok ada, katanya adik saya, bayi leh, bayi leh. Hasil olah tempat kejadian perkara, jenazah bayi tersebut diduga telah dikubur lebih dari tiga hari. Pengembangan kasus ini terus dilakukan, termasuk melakukan otopsi, untuk mengetahui bayi perempuan tersebut dikubur saat masih hidup atau sudah kondisi tidak bernyawa. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 20 tahun.